Santri Milenial Banten mengadakan nobar debat Cawapres di beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten yang dihadiri oleh ratusan simpatisan relawan Santri Milenial Banten, antusias relawan Santri Milenial Banten, merasakan kebanggaan tersendiri atas hasil debat Cawapres. Terima kasih kepada generasi milenial, bersama Santri, dan juga untuk menyemangati Santri Milenial Banten baik relawan maupun secara strukturnya. Gibran yang awalnya dianggap anak kecil, tidak cerdas, pelangap longok, melimbing sayur, demam panggung, dan tidak nyambung, ternyata mampu membuktikan kapasitasnya sebagai calon wakil presiden, mampu menguasai materi debat, memiliki tingkat kepercayaan, diri yang tinggi. Baik, Gus Muaymin, saya jelaskan ya, sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya solo saja, 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa. Sangat luar biasa, saya betul. Dan ini sangat mengejutkan, yang walaupun awalnya Mas Gibran dianggap dalam tanda kutip pelangap longok, ternyata sanggup menjawab dan memberikan pertanyaan yang luar biasa kepada calon-calon yang lain. Kehebohan relawan Santri Milenial Banten semakin meriah saat Gibran mampu menjawab pertanyaan dari lawan debatnya. Banten semakin meriah saat Gibran mampu menjawab pertanyaan dari lawan debatnya. Banten semakin meriahat,